Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama kami di Waterfall 94 teman-teman. Pak Raksimala ini saya memberikan sebuah tips ya, bagaimana cara mendapatkan pin Google AdSense yang semua dalam sebuah surat yang dikirimkan oleh Google AdSense. Nah itu merupakan salah satu faktor penting dalam dunia peryoutubean. Nah contohnya seperti ini, teman-teman ini juga saya baru dapat ya, tapi ini kepemilikan teman dan kebetulan saya yang membantunya ya, mulai dari awal sampai akhir. Nah ini, teman-teman ini, kemudian isinya itu ini, isinya itu berisi tentang kode ya, arti kode atau pin. Nah di halaman belakangnya ini ada nama, kemudian ada alamat, kemudian pos yang mengirim sebelum masuk ke Indonesia. Nah teman-teman ini saya awalnya, ini saya bercerita supaya sangat bermanfaatlah pengalaman ini kepada teman-teman pemula khususnya ya, ataupun kepada teman-teman yang masih belum dapat surat pin Google AdSense. Nah pertama teman-teman, awalnya karena saya yang membantu teman saya ini, jadi saya tahu seluruhnya ya, saya tahu seluruhnya mulai dari dia diterima di partner di Youtube, kemudian dia mendaftar ke Google AdSense, nah itu semua saya yang membantu, sampai dengan permintaan pengiriman pin. Nah awalnya itu tanggal 27, tanggal 27 November, ada konfirmasi dari Google AdSense bahwa pinnya telah dikirim, atau maksudnya ini, pinnya telah dikirim, kemudian ekstimasi waktu sekitar 1 atau 2 minggu sesuai dengan kondisi daerah maupun sesuai dengan situasi. Nah setelah itu teman-teman saya berusaha di internet kan banyak lagi itu ya, cari-cari pengiriman dari luar negeri ke Indonesia itu berapa lama. Nah ada yang saya lihat itu ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Nah teman-teman, dan ini real teman-teman, makanya nanti ini pengalaman lah buat teman-teman sekalian ya, semoga bermanfaat, dan ini sangat penting sekali. Nah pas tanggal 27, itu sekitar tanggal, itu tadi awal 27 November, kemudian tanggal 12 Desember, saya ngecek ke kantor pos. Saya ke kantor pos, jadi dalam hal ini kantor pos langsung kita ke kecamatan, jadi kantor pos kecamatan. Saya ngecek di situ, saya tanya, bu, pak, ada nggak paket atas nama ini? Saya bilang, ada nomor resinya nggak? Oh nggak ada. Oh di sini nggak bisa dice pak? Nah akhirnya, saya pulang lah. Sudah lama kemudian, saya ke 3 minggu, 3 minggu kurang 2 hari gitu ya, saya kembali lagi, saya tanya lagi, ada nama ini nggak, bu? Dia bilang, nggak ada. Ada nomor resinya nggak? Nggak ada. Saya bilang begitu, kan memang tidak ada nomor resinya, karena kita kan dikonfirmasi untuk pengiriman itu adalah melalui lewat email ya, atau motivasi pada akun kita. Nah setelah itu, akhirnya saya setelah 3 minggu lebih 1 hari, saya ke kantor pos pusat. Nah kenapa juga saya ke kantor pos pusat ini? Karena saya udah tanya dari awal ya, lebih awal kepada kantor pos yang kecamatan, saya tanya. Kantor pos atau kantor pos pusat dari sini, ini kan anak cabangnya, jadi terus kantor pos yang pusatnya gimana? Ditunjui lah sama saya alamatnya. Nah setelah itu, saya lagi ke sana dulu, gitu kan. Setelah udah sampai di sana. Kemudian, ini sudah 1, ulangnya sudah 3 minggu lebih ini ya. Dia tanya, Pak, saya mau ngecek paket. Dia bilang, itu paket apa pak? Ada nomor resinya nggak? Saya jawab begini, nomor resinya nggak ada. Adanya cuma nama doang. Saya langsung saja, saya bilang begini, ini dari Google. Oh iya, iya, iya. Ya udah tulis aja namanya sama nomor HP-nya. Nah tulis lah di situ kan, berit. Saya kasih sama dia. Nah setelah saya kasih sama dia. Dia cek. Nah nggak lama kemudian, kita setengah jam. Bapak itu kembali. Dia bilang, masih belum pak. Nah setelah itu, saya berpikir begini, waduh ini kapan gitu ya, saya bisa dapat. Soalnya ini juga saya hanya membantu teman gitu kan. Tapi ini sudah memakai tangan jawab dong. Setelah itu, 1 bulan pas ini. Jadi tanggal 27 Desember. Saya WA gitu kan. Tengah bapak itu. Pak, sudah masih nggak paketnya itu? Atas nama daya. Dia bilang masih benung. Waduh, saya bilang, pusingan. Ini gimana nih? Jangan-jangan sampai lagi terkirim. Salah alamat lagi kan. Itulah pikiran saya. Nah setelah itu, Besoknya tanggal 28 malah orang puasnya kue saya kembali. Dia bilang, Jolah, akhirnya sudah sampai. Kembali dikutu emang saya. Oh mantepan. Oke pak, 9 bulan. Oke pak, nanti kita ketemu ya. Kalau bapak masih belum pulang, makanya saya akan taruh puas bapak. Tapi kalau bapak sudah pulang, atau saya masih lambat, nanti kita ketemu di rumah bapak aja. Rumahnya nanti tolong kasih tau saya. Nah setelah itu teman-teman, saya kesanalah. Ya, ketemu kami di jalan. Karena jika sudah sore, Anda diberikanlah dengan saya, surat pin Google AdSense. Nah ini dia. Ini, ini. Oke, ini saya dapat. Nah, kemudian teman-teman, ini kenapa saya bercerita atau sharing tentang ini. Jadi biar, apa namanya ya. Biar membuat teman-teman itu lebih tenang. Jadi, asalkan teman-teman ini saya berikan tipsnya bagaimana cara mengirimnya itu, atau menerimanya itu. Yang pertama teman-teman, wajib memberikan alamat ya. Alamat saya harap lah sesuai dengan KTP. Kalau memang teman-teman berbeda tempat tinggal dengan KTP yang asli atau yang tertera di KTP, maka teman-teman berikanlah alamat yang apa namanya, yang benar-benar bisa ketemu lah gitu. Bisa ketemu di cari. Kalau misalnya di Google gitu kan, detik mana alamat ini, bisa ketemu. Nah itu. Kemudian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, dua minggu itu, kalau di Indonesia itu masih belum gak sampai. Ya, masih belum sampai. Jadi, perkiraannya itu, itu satu bulan, baru sampai lagi Indonesia. Atau sampai di, apa namanya, di kantor pos kabupaten, atau kantor pos kota. Nah, disitulah teman-teman cek. Ya, mungkin lah, sekitar tiga minggu itu sudah sampai di Indonesia, tapi masih di pusat. Ya, pusat kantor pos pusat Indonesia. Disitu adanya. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga ini, teman-teman tidak usah ngecek ke kantor pos, apa namanya, ke kantor pos kejamatan gitu ya. Tapi langsung saja teman-teman, ke kantor pos kabupaten atau kota. Langsung saja disitu, dan sampaikan aja bahwa, itu adalah pin Google AdSense, atau surat pin Google. Nah, mereka juga sudah paham, saya rasa lah, orang-orang sudah profesional lah ya, bahwa waktu itu, tentang masalah-masalah itu. Nah, itu tiga hal teman-teman, yang saya kasih tau sama teman-teman. Semoga inilah bermanfaat. Mungkin teman-teman bertanya begini, kan kalau misalnya saya beda alamat, yang saya kirim, bagaimana tuh nanti bermasalah nggak? Nah, ini teman-teman, pada saat kita diminta pengiriman ini, gitu ya, pengiriman ini, kita kan diminta lagi alamat. Nah, alamat yang pertama, yang awalnya kali diminta, adalah, itu adalah namanya verifikasi identitas. Nah, kalau verifikasi identitas, jadi sesuaikan dengan KTP. Nah, kenapa harus disesuaikan dengan KTP? Pada saat, dia meminta, untuk ngirim foto kita sama KTP kita, bila nggak sesuai, maka akan ditinjau lagi. Itu belum perlambat. Nah, bila, teman-teman, mau meminta pengiriman, pin Google Adsense ini, jadi, mau dimasukin sesuai dengan alamat, kita juga nggak ada masalah, tapi mungkin karena, kita ingin, teman-teman merantau-merantau, gitu ya, jadi, nggak apa-apa dibikin, sesuai dengan alamat teman tinggal, tapi harus, bisa dicari di Google. Nah, pin Google Adsense ini, teman-teman, inilah merupakan hal yang sangat dicari-cari, oleh siapapun, nah, dalam dunia peryoutuber ini. Jadi, yang utama, nah, bisa saya katakan, bahwa itu adalah yang utama, setelah sudah syarat kita lalui. Nah, ini syarat terakhir nih, nah, sebenarnya ada beberapa syarat sih, di situ ada verifikasi identitas, kemudian verifikasi, apa namanya, verifikasi metode pembayaran, pembayaran, nah, itulah semuanya. Jadi, yang terakhir ini adalah, yang terakhir, dan yang utama dalam persyaratan peryoutuberan adalah, verifikasi pin Adsense, atau verifikasi alamat. Kemudian, yang pertama juga, itu tidak kalahkan peninggungan teman-teman. Ini saya setelah ingin menambahkan, jadi, biar memanfaat bagi teman-teman juga, biar menambah wawasannya, verifikasi pembayaran. Nah, verifikasi pembayaran itu teman-teman, usahakanlah, berikan rekening teman-teman sendiri, jadi, jangan, misalnya, rekening teman, gitu ya, itu susah. Nah, sebelum melakukan verifikasi, verifikasi pembayaran, teman-teman, cek dulu saldo. Setelah, misalnya, setelah teman-teman masukin sesuai permintaan di adsense, misalnya, nama, nomor like any bank, setelah sudah di adsense-nya semua, kemudian, teman-teman langsung beruang, datang ke KTM, cek saldo. Atau dengan gampang sekarang, langsung membayar banking, cek saldo. Karena nanti, dari Google itu mengirimkan pembayaran ke kita, atau mengirimkan uji coba, pembayaran. Jadi, kalau tidak salah itu, kurang dari 300 rupiah. Nah, makanya nanti, tiga digit ya, terakhir dari saldo kita itu, kita harus apal. Nah, kemudian, itu nanti berjalan selama setelah kita mengverifikasinya itu, metode pembayaran, kita sudah memberikannya, itu selama dua hari. Nah, kita akan cek lagi, pasal akan berubah. Nah, itu nanti, apa yang telah dikirimkan ke kita itu, itu maka itulah yang kita akan buat dalam metode pembayaran. Nanti ada kolomnya itu, kita akan isi. Tiga angka. Jadi, tidak sampai, tidak atau tidak lebih dari 300 rupiah. Nah, itu harus benar. Nah, itu sebanyak tiga kali. Kalau misalnya kalah, salah, nah, itu akan mengundur waktu, mengundur waktu, dan akan ditinjau, berpinjau-pinjau ulang kembali. itu teman-teman, tambahan dari saya. Kemudian, teman-teman, kenapa harus punya API AdSense? Nah, itu sangat penting juga ini. Nah, itu manfaatnya banyak sekali teman-teman. Karena saya sudah memiliki, ini kebetulan teman, ya, saya juga punya yang, punya API sendiri, gitu ya. Jadi, saya bisa membedakan. Jadi, kita punya kelebihan. Selain dari fitur, fitur YouTube kita, channel YouTube kita itu, lebih bagus, gitu ya, di fitur-fitur AdSense, AdSense kita juga, itu lebih maksimal, atau lebih komplit, gitu ya. Kemudian, di video-video kita, itu ada penambahan, salah satunya disitu, selain kualitas gitu ya, atau selain memperkuat, atau memperbaikan trafik kita, itu ada lagi, namanya, watermark. Jadi, setiap kita upload video, maka adalah watermark. Jadi, walaupun nanti orang ngambil video kita, tidak ada masalah, tapi tetap ada, atau menempel watermark kita. Nah, walaupun nanti itu dipotong, tapi kan merusak, apa namanya, kualitas akad video tersebut. Tapi, jika tidak dipotong, maka tetap ada watermark. Nah, itu teman-teman manfaatnya, dan masih banyak lagi ya, tentunya, dalam peroleh pendapatan. Nah, itu saja teman-teman yang saya sharing, tentang timbul AdSense disini, semoga bisa, menambah lah, kewawasan bagi orang-orang sekalian, kemudian bisa membuat hati itu, tetap tenang gitu ya, dan tidak bingung, atau maupun tidak patah semangat. Jadi, tetap saja, upload video-upload video, tanpa lelah hati, namun perhatikan, apa yang menjadi teguran-tegurannya. Kemudian, lakukan setelah udah waktunya, lakukan seperti yang saya katakan tadi. Nah, itu saja teman-teman, yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan harapan saya, ini, apa yang saya sampaikan, semoga, bisa lah, kita sharing ke teman-teman, jadi agar mereka juga tahu, ataupun video ini, silakan sharing lah. Jadi, biar teman-teman yang lain, tidak merasa kebingungan, dan tidak merasa putus asa. Demikian, teman-teman, dan sampai jumpa kembali. Salam Waterfall 634. Salam sukses. Salam sukses. Salam sukses. Salam sukses. Terima kasih.